Ketiga wanita cantik Oke, filmannya kita tahu banget kalau Charlie itu adalah bosnya dari ketiga wanita cantik selalu. Charlie. Three angels. Dan mereka selalu panggil Charlie itu sebagai Bosley. Bosley. Karena bosnya mereka kan. Tahu nggak, di sini Bosley itu bukan cuma satu loh. Oh iya? Di Charles Angel yang terbaru. Eh terbaru. Oke, itu menarik. Tapi Charlie dan Bosley itu dua orang yang berbeda kan? Kan Bosley yang langsung ngasih tugas biasanya. Tapi yang kita cuma denger suaranya. Betul. Kok kamu gimana sih? Jangan merusak filmku. Tahu banget seperti ini. Soalnya itu apa? Kick ass dan totally bad ass boss. Yang paling suka yang film lama tuh kayak gini. Dia sambil flirting-flirting sama cowoknya. Oh my God you're so cute. Wah. Seru banget. Seru banget. Keren banget. Gue bilang, gue harus bisa kayak gitu. Gue harus bisa sambil flirting dan sambil minta orang. Terlalu mimpi gue. Seru banget. Seru banget. Kan udah kamu udah jadi angel. Angel semua ya. Oke, ada tiga di sini. Ini pertama itu Elizabeth Banks. Oh. Kalo aku sih bilang, kalo aku sih bilang Elizabeth Banks ini super gomong banget ya. Dia juga yang nulisnya, dia juga provisional. Dia itu darahin, dia main gitu. Good. Ini 4 in 1. 4 in 1 ya. 4 in 1 jadinya. Jadi ngingetin sama film Wonder Woman ya. Betul. Supradaranya, pemainnya, bintang utamanya, semua perempuan. Nah, Elizabeth Banks ini dia sebagai Susan Bosley. Oh Bosley. Kemudian ada lagi, the second one is Patrick Stewart. Patrick Stewart kan juga ada di film sebelumnya ya kalo gak salah ya. Jadi Bosley yang sebelumnya ya. Kayaknya, Stan Bosley. Stan Bosley yang sebelumnya. Iya betul. And then the third one is Jimon Honsu. Profesor Javier. Iya. X-Man. Pake buat Charles Angel dari awal ya. Saya bukan cuma cinta Charles Angel, Saya suka film memang. Film semuanya. I'm so freak. Berarti tahu banget semua yang tentang film. Aduh. Kalo kita bicara film, panggil Zoya Serenceng enak ya. Oke. Ini aku gampangan kok kalo dipanggil sel film. Si. Aku udah tau tuh. Oke itu ada tiga ya sekarang. Kenapa ya dibikin tiga ya? Kayaknya twist juga ya. Crazy ya. Makanya ini jadi penasaran sih. Jangan-jangan nanti Bosley jadi penjahat lagi. Aku ada banyak. Ini bukan gimmick kok. Ini bener-bener ada tiga Bosley. Oh. Wow. Oke. Nah cuman disini yang aku paling amaze. Ini Elizabeth Banks. Iya. Jadi aku suka dia. Gila ya. Superb. Gak nyangka dia bisa susah darah. Dan dia bukan sangat tua ya. Mungkin di bawah 40-an lah masih ya. Gak pasti? Kayaknya dia 40-an deh. 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 Dia 74-an deh. Gue 75 gitu lompat-empat. Gimana dia bisa di bawah 40-an. Iri weh. Maaf ya. Maaf ya. Saya lanjutkan lagi. Saya maaf. Oke lanjut-lanjut. Nah oke. Let's talking about multi-talent. Kali ini. Jarang mau perempuan begitu ya di industri filmnya gak sih? Maka kali ini. Chalice Angels ini mereka punya subjudul. Yaitu Reboot. Reboot. Kenapa itu Reboot ya? Ya mungkin ya kayak apa ya. Refresh semuanya lah. Mereka refresh semuanya ini. Atau mungkin mereka kayak. Kalau kebanyakan film tuh kalau dibilang Reboot. Kayaknya mereka mau menghilangkan kesan sebelumnya. Karena kan. They have a very good impression kan. Si apa. Tiga Angels yang sebelumnya. Drew Barrymore nya si siapa tuh. Cameron Diaz. They are just like super badass kan. Jadi dan mereka udah lama pula filmnya. Jadi kan kayaknya susah gitu. Orang kan kalau udah disini otaknya sama mereka tuh. Udah mulai. Hah gitu. Ada yang baru. Ada orang yang gak rela gitu. Mungkin makanya dibilang Reboot supaya. Eh jangan berisik Bo. Ini memang generasi penerusnya gitu. Bukan Reboot Indonesia ya. Bukan Reboot Indonesia. Reboot Indonesia. Reboot Indonesia. Reboot Indonesia. Reboot. Rebooting. Reboot. Gak maksud biar orang Indonesia juga gak Reboot-Reboot yang bilang. Kenapa sih gitu ya. Ini kok kenapa diganti gini kan. Yang dulu kan udah oke. Masih oke ya. Tapi yang pasti. Aku teletiknya turun. Enggak gini. Yang pasti gini. Buat pasiennya dokter. Zoya. Buat pasiennya udah pasti mata mereka kan lebih seger. Seksi-seksi ya baby. Tapi kapan sih pernah gak seksi Charlie Angels gitu loh. Dari seluruh history. Seksi-smart. Seksi-smart. Badass. Kickass. All the crazy stuff itu ada di situ semua. Sebelum-sebelumnya ya. Tapi yang aku suka banget. Yang aku pengen. Karena waktu aku nonton Aladdin yang Naomi Scott itu. Aku bener-bener jatuh cinta sama mukanya tuh. Oh iya. Klasik. Iya. So beautiful gitu loh. Sekarang perannya bertolak belakang banget. Coba dari putri. Dari putri yang cantik. Putri Jasmine. Putri Jasmine. Tapi justru ya gue sukanya Charlie Angels tuh selalu punya konsistensi yang kayak gitu. Yang tadi gue bilang. Itu dia bisa girly. Tapi juga badass at the same time. Itu tuh kayak tipikal banget. Aku gak kebayang loh. Gue penasaran sih bener. Karakter seorang putri di Aladdin tiba-tiba menjadi agen rahasi ya. Itu kan. Dia berhasil gak ya. Dia pasti mesti bela diri di situ. Nah katanya si Naomi Scott ini akan menggabirkan korang si Drew Barrymore pak. Yang kocak-kocak gitu. Drew Barrymore kan lebih tomboy kan. Tapi suka kocak kan. Iya. Goovy. Lebih tepatnya. Aku gak tau apa sih di Indonesia. Gak play dump ya. Tapi Goovy kan kalau Drew Barrymore kan. Betul. Betul. Gila. Selengean gitu loh. Maksud saya ya selengeannya. Itu loh gila. Kita lihat karakter feminim. Si siapa ini tadi? Naomi Scott. Naomi Scott. Nah kita lihat juga Twilight. Kristen Stewart. Ah iya. Kristen Stewart. Dia juga di sana. Tapi di toilet tuh dia kayak banyak depresinya terus ya si Bella ya. Dia kan carminin si Bella aja. Wah. Tiba-tiba di sini. Jadi action fighter. Dan dia katanya potong rambut pendek banget. Iya pendek banget. Wow. Oke. Tapi pak si Kristen Stewart di film yang sama Chris Hemsworth. Dia juga ada adegan raganya pak. Oh iya. Pas lagi dia jadi Snow White tuh Snow White tuh keren sepanjang masa sih. Oh iya. Senang banget pak. Zoya suka nyanyi gak? Gue gak bisa nyanyi. Tapi gue menjadi pendengar yang baik oke. Kalo karaokean? Kalo karaokean? Kalo karaokean? Ya boleh kalo karaokean. Kenapa tampaknya begitu? Gue langsung jendekan. Gue langsung ditembak. Apa nih? Apa nih? Kita nonton aja lah ya. Kita kan bahas film. Sambil bahas Zoya. Oh iya. Pastinya. Tengah-tengah Zoya gitu kan. Halus itu. Tapi kalo di karaokean lagu favorit gue udah pasti akan nyanyi. The Whole New World itu for some reason it was just like. The Whole New World. Masih bayang-bayang alat ini. Lalu lagu-lagu princess. Spiculous gimana? Spiculous lagunya. Spiculous. Spiculous is cool. Itu juga booming banget loh di Indonesia. Iya iya iya. Jadi namanya ganti aja. Apa dong? Inches Zoya. Inches Zoya. Apa jalan coklat itu? Iya 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 iya. Mengasalah Ariana Grande pernah nyanyi salah satu filmnya ini ya. Yang baru Beauty and the Beast ya. Iya. Kan dia ya. Gila ya suara itu. Di sini tiga loh. Lana Del Rey. Ariana Grande. Oh ada Ariana Grande juga ya? Iya. Sama Milly Cyrus. Oh Milly Cyrus. Macking ball. Tiga orang ini dipake untuk bikin lagunya. Oh iya. Gak sabar dulu ya. Totally badass. Iya. Kayaknya semuanya dia memang. Pemain milenial. Pemainnya iya baru bilang. Milenial semua ya. Niat banget. Artis muda. Artis muda. Keren. Oke aku sekarang mau nanya nih. Zoya cream counseling udah berapa tahun? 15an ya. 15an. Pengalaman terbaik dan terburuk dong? Dari pasiennya. Aduh terburuk itu pernah diancem sama klien. Bahwa? Dancem karena dia gak terima gitu sama diagnosa. Ya namanya juga dengan gangguan gitu ya. Jadi dia ngancem ngantam. Pokoknya ya. Kalau misalnya. Apa ya. Mbak Zoya masih bilang saya seperti ini. Saya akan sebarkan keburukan-keburukan. Selama counseling. Eh ya. Waduh keburukan apa ya? Ya udah yang penting. Apa namanya. Help yourself gitu ya. Itu males sih ya. Kayak gitu-gitu keburukan. Terus. Yang paling exciting itu sih sebenarnya adalah. Tercapai gitu tujuannya. Kan siapa counseling gue selalu tanya. Memang tujuannya kesini apa gitu. Harapannya apa. Jadi kita kan harus setting expectation dulu gitu ya. Jadi jangan sampai harapannya dia tuh sebenarnya terlalu besar. Saya pengen berubah. Ya gak bisa jadi google juga. Google juga kan. Atau kekuatan datang bulan. Aku akan menghukum. Ya gak bisa gitu juga ya. Nah sekarang ini. Kebanyakan pasien itu kan. Masalahnya begini kan. Begini. Kebawah kan. Disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi kan. Iya. Nah. Jadi. Disfungsi ereksi yang psikologis ya. Jadi kayak gini. Bedanya misalnya ada masalah disfungsi ereksi. Oke. Disfungsi ereksi. Kamu pergi ke seksolog yang dokter. Kalau misalnya itu berhubungan dengan hormon. Gitu. Your hormones. Up and down. Stres. Gitu kan. Atau misalnya minum obat-obatan yang berhubungan dengan mempengaruhi kekerasan ereksi dan sebagainya. Gitu kan ya. Obat antidepresan. Diabetes. Gitu. Dan lain-lain. Itu pergi ke dokter. Ke seksolog yang latar belakangnya dokter. Nah kalau pergi ke gue. Gitu ya. Ke seksolog klinis. Kayak gue dengan latar belakang psikolog. Kalau lo terlalu memberi banyak job desk kepada penis lo. Oke. You know. Suruh kerja keras. Tiap hari. Exactly. Jadi bukan cuma suruh kerja keras tapi kayak misalnya gini. For instance. Ini contoh misalnya ya. Misalnya you are like 45 years old. Oke. No. 45 years young. Oke. So when you are like 45. Oke. Forever young ya. You expect your penis to work as if they are still 25. Dude. Come on. You cannot. You cannot even expect your penis to work as if they are like 25. Jadi ketika di memberikan. Oh pokoknya lo harus perform begini ya. Setiap gue mau lo harus bisa ereksi. Setiap gue mau lo harus bisa ejakulasi. Jadi itu kan job desknya kebanyakan. Penisnya lelah. Jadi stress ya. Stress ya. Ulangnya gini. Ulangnya gini. Ulangnya gini. Lelah. Lelah. Kebanyakan disuruh-suruh. Kebanyakan dikasih harapan gitu. Terlalu banyak. Akhirnya dia lelah. Nah karena dia lelah. Menjerit gak? Satu. Sudah gak bisa menjerit lagi. Lelahnya. Karena terlalu banyak job desknya. Gak begitu dikasih banyak job desk. Akhirnya kan terpengaruhi sama hubungan seksnya. Makanya kalau ada yang dateng gitu kan. Aduh Mbak Zoya. Saya udah pergi ke seksolog nih. Sayang dokter. Tapi kata temannya Mbak. Saya di refer gitu kan. Misalnya teman-teman seksolog juga suka merefer kan. Oh kalau di refer ke saya. Bapak gak bisa minum obat lagi dong. Berarti ada masalah psikologis kan. Oh iya nih Mbak gimana ya. Kalau minum obat kan orang gampang. Lo tinggal minum. Tapi kalau gue kan ada terapi perilaku. Lo mesti cerita problem hati lo. Jangan sampai lo. Mungkin lo terkena yang namanya impotensia parsial. Impotensi sama istrinya tapi gak sama perempuan lain gitu. Ada analisa khusus. Iya. Iya. Jadi lo. Jadi bener. Jadi bener. Jadi bener. Jadi bener. Jadi bener. Jadi bener. Teman-teman aku. Aduh ada beberapa sih. Mereka ngomong sharing aja. Teman-teman kan? Teman-teman ya? Iya. Iya. Jadi mereka ceritanya gini. Wah aku kok kosel sama perempuan lain bisa lebih bergairah gitu. Tapi kena kalah sama orang. Gitu kan. Mereka sampai ngaku. Mereka sampai ngaku. Gue jahatnya tuh gak apa. Di samping gue bini lagi tidur. Tapi di otak gue bikin cewek itu. Exactly. Itu yang terjadi. Nah makanya setiap mereka mau counseling. Exactly. Karena masalahnya seperti itu. Itu which is terjadi pada semua laki-laki. Makanya ini saya sebut sebagai penyimpangan normal. Ini kan sebenarnya menyimpang. Tapi it's normal. Karena hampir semua laki-laki mengalaminya gitu. Seperti itu. Jadi gue harus manggil istrinya untuk sama-sama. Karena pertanyaan gue adalah. Pak bapak mau happy sama istri atau sama perempuan lain gitu. Idealnya sama istri. Kenapa? Kalau bapak mau happy sama perempuan lain. Bapak kan bisa keluar terus dari rumah. Tapi ketika lu kembali rumah. Lu sebel lagi sama istri lu. Jangan pernah bilang. Mau stay di rumah tangga demi anak-anak. Karena. Kalau lu mau selamatkan anakmu. Selamatkan perkahwinan dulu. Iya. Gak akan pernah bisa. Gitu. Betul. Itu poin. Kayaknya banyak poin-poin yang mahal nih. Thank you. Saya mau mahal malam. Saya mau mahal malam. Gak. Tapi benar. Benar. Jadi itu pengalaman yang buruk. Apa yang pengalaman yang baiknya? Pengalaman yang baiknya? Pengalaman yang baiknya ketika gue melihat orang-orang menemukan cara lain. Jadi bagi mereka-mereka yang udah. Ill feel banget gitu. Dateng marah-marah. Gue begini. Mbak Zoyo. Oh my god. Suami saya. Napasnya aja nyebelin. Istri saya. Kalau makeup 500 hari. 500 jam. You know. All the bickering like that. Terus tiba-tiba. Gak tiba-tiba sih. Of course. Karena proses. Mau nurut gitu ya. Kayak ciuman tadi. Kan orang begini. Saya pokoknya mbak. Mau bisa kontrol lagi ya. Balikan kembali. Diputer. Dicelupin gitu ya. Iya banget. Mau ekspresif banget di kehidupan seks saya. Nah, saya paling suka kalau mereka berproses nurut gitu. Dan nurut gitu juga commitment gitu. Untuk misalnya ngikutin PR. Karena PR-PR saya simpel. Kayak misalnya gini. Kamu harus berciuman sehari itu minimal 5 detik. Orang kan suka. He? Dan kalau jalan kemana-mana harus gandengan tangan. Karena itu oxytocin flowing. Tapi itu small thing but sweet. Dia aja langsung bilang sweet gitu ya. Semua cewek kan seneng ya dipegangin tangannya. Itu simple gitu. Gak usah dibeliin emas sekilo dulu ya. Mas sekilo sih bagus ya. Tapi kan seneng kalau dikasih yang kayak gitu-gitu. Terus gitu. Ciuman gini. Karena kita gak pernah baru-baru ngeliatan mata. Kalau kita sebel sama orang. Kita gak akan bisa liat-liatan mata. Iya. So, aku force orang untuk liat-liatan dan ciuman. Selama 5 detik. Setiap hari. 5 minutes kissing itu lebih deep daripada seks. Itu seks. 5 seconds atau 5 minutes? 5 seconds. 5 seconds kiss. 5 seconds kiss. Oke, saya punya pertanyaan seperti ini. Problem seksual yang udah bantuan obat misalnya. Bisa gak disembuhkan dengan psikologi? Obat dilepas hanya pola mindset dirubah. Nah, itu dia. Sebenarnya kebanyakan ya. Kan gue pernah menjadi spokesperson untuk kata Pfizer ya. Dengan mungkin merek dagang yang udah tau lah semua ya. I cannot prescribe obat ya. Saya gak bisa ngasih obat segala macem. Tapi disitu karena ternyata mereka menemukan banyak yang sebenarnya laki-laki itu sering membeli kepercayaan dirinya lewat obat obat. Karena sebenarnya dia gak punya masalah. Bukan pelarian sih. Tapi ketakutan gini. Laki kan kita hidup di dunia patriakal. Dimana laki-laki seolah-olah harus tau seks. Harus jago. Harus enak. Semua harus proses. Sabar ya. Jadi laki-laki memang berat. Laki-laki mungkin laki-laki takutin itu adalah ronde kedua. Iya. Harus semuanya bikin enak-enak. Itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama gitu ya. Jadi ketika kita membeli, kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau memang ada disfungsi ereksi. Kan artinya ada masalah fisik gitu ya. Yang harus diminumin obat. Tapi kalau masalahnya hati diminumin obat, kan dia kesembung makan kedondong gak nyabung dong. Yang sering laki-laki takutin itu adalah ronde kedua. Iya. Udah kesatu kan biasanya emas ML. ML itu apa? Mau lagi. Mau lagi. Itu ya. Noles aja kok. Laki-laki. 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 Pusing kepalaku. Menarik sih. Menarik. Kalau bicara tentang ini. So, you're basically more a psychologist of the sex, ya? Iya. Psychologist. Psychologist. Berarti kalau ada orang minta obat, you don't prescribe. No prescription. Biasanya sih dari dokter, dari psikiater, baru dilempar ke aku. Karena berarti udah pakai obat, ternyata doesn't work. Kan berarti yang musid ini kan hati dan pikiran ya kan. Dan Zoya beberapa kali aku lihat ya. Zoya beberapa kali itu ada seminar sampai ke Amerika ya. Waktu itu pernah ya? Oh iya. Sex conference. Sex conference. Wow. Tahun berapa itu? Setiap tahun aku harus konferensi. Harus seminar. Karena kan aku itu dibawah asosiasi seksologi Indonesia. Jadi kami itu ada surat izin praktek gitu. Dan itu harus mengumpulkan kurang lebih mungkin dua gitu ya seminar lokal atau boleh satu seminar internasional gitu. Karena kalau kita nggak upgrade ilmu kita. Iya kan kita jadi ini. Orang Charlie Angels aja di ribut. Masa ini nggak di ribut-ribut kan? Itu juga mesti ribut gitu loh. Iya seru banget. Ribut semua pokoknya. Ribut. I see one thing ya. Kayaknya you are enjoying your job too much gitu ya. Oh my god. I have the sexiest job on earth. What you expect, dude? I'll be like, hello. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Penggemar dari film Mania yang selalu ikutin program saya ini. Dimana kita selalu tampilkan acara-acara baru. Bicara tentang film. Yang panggis. Dan kali ini kita nggak bicara tentang Charles Angel aja. Tiga wanita man cantik. Ternyata ada Zoya di samping. The next Charles Angel. The next Charles Angel. Iya. Jadi Zoya ini saya kenal udah lama. Dan emang sangat enak untuk diajak kontrol. Apalagi tentang film Charles Angel yang pas banget nih. Untuk menilai sih karakter penonton seperti apa ya. Karakter film ini udah pasti mereka butuh yang penyegaran lah ya. Karena kan nggak mungkin mereka berharap Charles Angel dengan Cameron Diaz yang udah lama. Harus refresh kemarin juga. Ya makanya mereka refresh dengan Charles Angel reboot ini. Jangan lupa like. Comment. Share. And subscribe. Subscribe. Digital Film Media. Karena saya pastikan di channel ini Anda akan dapat banyak informasi-informasi terbaru tentang film Man. Dan bukan itu. Saya gabung dengan pembicaraan film. Dan juga tokoh-tokoh selalu yang ikut menemani saya di sini. Aku ya. Tentu. 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 Oke. Oke guys. Film Man ya. Sampai kita ketemu lagi. Nonton yuk. Nonton yuk. Yuk. Bye. Bye.